Oke guys, selamat datang lagi di Markas Guyoyo Dan hari ini kembali aku bermain auto chess Dan hari ini aku ingin share pengalamanku Tentang bagaimana cara kita mempertahankan early game Jadi aku beberapa hari ini sangat struggle sekali Dengan bagaimana cara kita bermain auto chess di early game Apa yang harus kita lakukan sebenarnya Sampai sekarang pun aku masih struggle Masih belajar terus untuk mempertahankan early game Antara kita winning streak atau kita lustre Sebenarnya menurutku pribadi kita harus milih dua antara situ Karena kalau kita di tengah-tengah tidak winning streak, tidak lustre Kadang menang, kadang kalah itu malah kita dapat uangnya kurang banyak Jadi intinya kita kalau berinvestasi banyak Kita dapat bunga yang banyak, dapat uang yang banyak Kita punya modal untuk membangun sinergi yang bagus Nah, bagaimana sih cara bermain early game Oke, kita akan coba bersama-sama guys Kita akan mempelajari early game bersama-sama And I hope you enjoy this video Let's go, let's see Oke, kita sudah berada di awal Dan aku akan mencoba untuk build warrior cave ya Caveman warrior Coba kita akan buat itu Karena disini kebetulan tidak ada cave ya Kita minimal butuh dua cave lah supaya kuat Sebenarnya kita buat awal goblin juga lumayan guys Tapi kalau menurutku pribadi ya Goblin itu untuk early-early game saja ya Aku ingin buat early game Nanti kita bisa combo ke light game Aku sebenarnya ingin itu sih Coba, tapi kita lihat kita dapat apa Nah, kita dapat ini guys Oh, kita dapat ini dan Oke, kita sudah punya dua warrior Dan satu goblin ya Kita dapat ini Oke Ini kenapa ini ya Chessman ku ini kok bisa jalan-jalan ya Kalian bisa buat ini jalan-jalan Dengan cara ini ya Meng-onkan move chess player Di-onkan aja guys Biar bisa jalan-jalan ya Nggak mangrok aja ya Makan gaji buta dia nanti Disini lumayan guys Oke, kita punya magica crystal Magica crystal bisa kita gombokan Ke mage Jadi item yang kita dapat juga bisa mempengaruhi build kita guys Kita lihat kita dapat apa disini Kita dapat heavy bumper Waduh, kita agak kacau sedikit ini Oke, mantap Warrior kita sudah dua guys disini Mantap sekali Dan sekarang kita akan menuju ke Ini Kayaknya kita gak butuhin ini Kita gak butuh Karena kita ada build dua warrior Kita ada dua tabu wizard Bisa kemungkinan untuk build demon ya Wah Lupa Lupa gue guys Round lima Selalu ya Round lima tuh selalu lupa Selalu lupa yang namanya Nambahin level Oke, kita dapat Tabu wizard ya Kita bisa build demon Kalo gini guys Udah dapet tabu wizard level 2 Kita langsung ke fallen witcher aja Abis ini guys Ini kita Kebetulan Dapet yang Beberapa Lumayan ya Chestnya Jadi kita bisa Menuju ke Windstreet Kita akan mempertahankan Untuk Windstreet guys Kita akan mempertahankan Untuk windstreet Sebisa mungkin Tapakan Windstreet Nah ini kita dapet Kita dapet Caveman disini guys Aku masih bingung guys Harus Harus menuju Yang mana Lihatnya yang awal-awal Sudah gak usah ya Oke Wah Kita kalah guys Kita kalah Kita kalah guys Wah Windstreet kita gagal guys Ya Oli game kita Agak kacau Disini Abis ini Abis ini level 9 Kita akan menuju Ke Round 9 Kita akan menuju ke Level 6 Langsung upgrade aja Abis ini Oh ini jelas menang nih Kita nih Mereka gak ada yang namanya Bintang 2 Kita jelas menang nih guys Awal yang bagus guys Intinya kalau gak ada Bintang 2 Kita bisa menang disini Oke kita tinggal cari Yang namanya Fallen Witcher Oh my god Apa yang harus kita lakukan disini Terkadang tuh gue bingung guys ya Ini tuh sinerginya Ke arah mana sih Kita sudah punya 2 hunter Kita kasih 1 hunter lagi Kita bisa mendapatkan Yang namanya ini guys All friendly hunters Have 35 attack damage Tapi aku sudah punya Tabu Witcher ini guys ya Kalau aku gak dapet Fallen Witcher Mungkin Makan gue Anu aja Dijual Tapi Kita lihat nanti ya Ini Yang sangat membingungkan Ini di early game Early game Mini games Oke kita dapet Fallen Witcher guys Oke kita harus Memrediksi guys ya Yang paling susah tuh Memrediksi Ke arah mana Sinergi kita guys Disitu sih Yang kuncinya permainan ini Disitu guys Memrediksi ke arah mana Sinergi kita ini Mengalir Ya sepertinya Kalau kita berpikiran Aku harus membuat Ini Itu sebenarnya agak Agak ngoyo ya Dalam arti ya Tapi kecuali Kamu sudah punya planning yang bagus Bahwa di late game Kamu akan berhasil Beda Nah disini kita kalah nih guys Disini kita kalah Dengan cepat Lagi-lagi Sinergi kita Kurang bagus guys Oke Oke kita akan Kasih kesini aja Oke Oke Sinergi kita Masih belum Ketemu Ketemu guys Oke 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 Kita sudah punya Yang namanya Ini guys Hunter ya Untuk Attacker Oke Abis ini Coba gue Ganti aja Ini Lumayan Nambahin Attack kita Wah Masih Susah Ini kelihatannya No Wah Semakin terburuk Guys Semakin terburuk guys Kita guys Semakin Tidak mendapatkan Sinergi Kita guys Disini Salah total Kalau disitu Parrotnya Oke Kita malah menang Berkat kapal pesiar Berkat kapal pesiar Oke 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 Kita simpan Shadow Shaman Oke Kita simpan Shadow Shaman Tidak Nggak pakai Ini Kelihatan Kita nggak Build Fallen Witcher Nggak bisa Nggak dapat Tari 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 Wah Salah Kepala nih kalo dapet wolfpack Tuh kan Wah sinergi kita kurang fokus guys ini Tadi kita tidak mendapatkan yang namanya sinergi Ini gue hapus aja lah ini karena pernah ga kepake ini Oke kita ini malah ke arah hunter berarti ya Oke kita akan lihat guys Seberapa lama kita bisa bertahan Ini contoh Sinergi yang gagal guys ya Ini contoh sinergi yang gagal guys Contoh yang gagal seperti ini guys Selama hunter kita masih hidup kita bisa ini DOR Oke ini contoh sinergi yang gagal guys Sinergi yang belum menemukan Jati dirinya Kita nabung aja ya Ini kalo ga dimajuin Nanti sini lompat kesana Kalo lompat ngeri guys Wah intinya kalo warrior kita blunder Melompat ke belakang sini ya Atau ke belakang musuh gitu Itu dikeroyak langsung mati Ini asasinnya ini Wah ini agak susah nih Ini agak susah nih Apakah kita bisa guys Ini reaper kita Ini kuncinya juga ini Mantap Mantap posisinya Josh ya Kita membuat posisi kotak disini Reapernya di tengah aman banget Ya Josh banget ini Wah kalo early game itu Sebisa mungkin kalian build Build Tanker dulu ya Aduh Bingung gue Oke lah kita ga usah nge-reroll lagi ya Aman 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 Jadi sebisa mungkin untuk early game Kalo kalian pengen main Mendominasi game Atau iya setidaknya standar game lah ya Itu build Tanker dulu guys Kalian bisa Ke caveman Atau ke warrior ya Buat tanker Apalagi kalo kalian buat hunter Atau mage Disitu penting banget Kuncinya disitu guys Wah disini gue Gila nih nge-rerollnya Ga ada obat ini Musuhnya nih Gak ada obat tuh Rerollnya Oke Pak Rikit Kita nambah level Sayang Please Reaper Level K2 Sama sniper Please Give me something useful Give me something useful Biarlah seperti ini dulu guys Belum ada yang bisa kita masukin lagi nih Oke Kita akan lihat ya Dengan parrot level 2 Bagaimana kabarnya Oh Lethal Ursa Gue kok nggak Jadi Beberapa kali kesalahan gue itu Kita Aku nggak lihat round ya Round 5 Round 9 Kemudian round AI Itu gue nggak lihat Terlalu fokus di buat Deck Jadi Kurang jelas guys Kita sudah di 50 Kita suns dulu guys Di level 7 itu level yang paling netral Ya Level yang paling netral Karena ini 30% semua ya Untuk level 1 sampai level 3 trup Sebisa mungkin kalian sudah selesai di build di ini ya Kalian sudah selesai di build di ini Terus Kalian menuju di sini ya Build yang kedua Gue build yang kedua Kebetulan di sini nggak ada guys Ya Agak salah juga ini Terus kalian menuju ke build yang ketiga ini guys Abis itu kalian fokus yang keempat Ini bro kita masih kurang kuat ini Oke ya Jadi sebisa mungkin kalian langsung build yang pertama Dua atau tiga trup Kemudian di sini dua atau tiga trup Sisanya sini guys Kita mulai menuju ke jurang ini ya Menuju ke jurang nggak kelaman guys Oke Gue nggak Gue Masih bingung sih ini mau gue bawa kemana nih buildnya ya Ini tanker gue kurang kuat kalau gini nih Oke Ayo menang menang Kurang ajar ini Kurang ajar ini Ya build mage Oke Bagak gawat nih asam mabu nih Yo build mage bro Ya kurang dua mage lagi dia kuat banget nih Oke Kita akan build ke Ini aja melengkapi apa yang ada di sini aja guys Ya gini kurang kita kurang dua Sudah ada dua ini Ya Satu Dua Terus agresis tambah hell knight ya Eh Atau mungkin lebih ke marine aja guys Wah ini boleh kita agak nanggung ini Tapi itu oke lah Oke Karnikas I'm sorry Dia build warlock guys Harusnya kuat sih tapi kok menang gue ya Yes Linenger kita Mantap Kita agak gila sedikit guys di sini Kita agak sedikit gila ya Wah ini agak atas nih Oke Oke Wah 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 tipis guys Tipis tipis Ngering 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 Rebel Oke Mantap lo ya Semakin tipis gue menghadapinya Kita terlalu banyak ring guys di sini Kalau gue tambah ring lagi bisa gila ini ya Mending gue gak usah build ini aja lah Jangan build ini guys Parah ini Jangan-jangan Kita build ke Anu aja ini guys Ke arah tanker aja ini guys Kalau enggak ini tanker kita bisa parah ini Kasian Oke kita akan build ke agersis Marine dan Beast ya Kita akan lihat seberapa kuat kita bertahan Oke guys Yang pertama adalah kita harus menentukan sinergi kita Sinergi tak ke arah mana ini guys Kalian bisa lihat di sini ya Kurang troop apa aja ini kita Oke mantap 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 Gintu dong bro Mantap Gintu dong Oke Oke Kalau kita main hunter memang harus pojok ini sih guys Kebisa mungkin hunter nya aman disini ya Hunter kita di belakang backup nya gak ada obat ini Ayo udah Ayo udah kita tinggal melengkapi Sisa-sisanya aja ini guys Mantap sekali Mantap sekali ya Oke kita nabung dulu guys Ayo solripper kita masih level 1 Masih kurang kuat juga ini Oh no 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 Ketembus 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 Wah 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 Oke Mantap sekali Akhirnya kita build ke hunter ini ya Mata akhirnya Oke Kurang apa nih gue Oke Oke Satu lagi please Please Give me one Apa namanya ini ya Abyssal Guard please Atau solripper Satu lagi please Developer sayang sama saya lah ya Mantap ya Wow 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 wow. Wah jadi kayak gini nih Wah kurang ngajar asal mabuk ini Dia dikasih ke pojok ini Wah... Tidak saja yang berbohong ini guys. Ayoh 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 ayoh. Oke mantap Ghostblade Joss Mantap Ayo jangan kalah Ya kalah kita guys Kalah sama AI guys Joss ini agresisnya Mantap ini ya Masih bisa Siren Oh my god kurang satu kurang satu Oh no 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 Oke mantap Wawawa Oh Sniper-sniper Sniper please Sniper please Oh my god Kita harus kelelaka ngeri nih Kita lagi misalnya guys Oh my god Yes Mantap Wah kabat 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 Oh my god No Oh my god Aduh Ngeri ngeri Waduh waduh Wah mati semua Wah 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 dipetir guys Gila Parah 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 Wah gila ini Akhirnya dapat Sudah Ini dia Berarti di belakang Oke Oke Kita akan Kita akan coba disini Oke 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 Mampus Yes Good game Well played Asma Good game Well played guys Mantap sekali Tolong Langsung Ajar aja di pokoknya Jangan main defense Oke guys Jadi Tadi Cara Intinya lah Contoh Membangun early game Sampai ke synergy Walaupun tadi banyak kesalahan Kesalahan Otomatis kita masuk ke lustrik ya Tapi itu agak riskan Jadi di early game kemudian Setelah melewati round 10 Kalian harus mulai membangun Yang namanya synergy Itu sangat susah sekali Membangun synergy Karena kalian juga butuh pengalaman yang banyak Dan kombo-kombo yang Pastinya sudah disiapkan Oke Kalau kalian sudah menemukan synergy Kalian tinggal membangun Kombo-kombo yang akan Kalian buat ya Dan pastikan posisi kalian Troop kalian juga kuat ya Jangan terlalu banyak range Karena Kalau Tanker kalian gak kuat Ya sama aja Percuma ya Kalau tanker kalian jebol Ya udah Kalian percuma ya Sama aja Hunter kalian gak kepake Atau range kalian gak kepake guys Jadi kurang lebih seperti itu guys Videonya semoga bermanfaat Bagi kita semua ya Maaf kalau banyak-banyak kekurangan Ya juga saya masih belajar disini Hope you enjoy this video Semoga bermanfaat And I'll see you guys on my next video Jika kalian menyukai channel ini Kalian bisa subscribe Supaya mendapatkan video-video yang fresh Dan support terus markas ku yoyo Dengan cara Mungkin bisa memberikan challenge Untuk markas ku yoyo Build apa Nanti gue akan coba untuk build apa Jangan lupa untuk share juga ke grup-grup Autochess kalian Supaya bisa saling mengisi dan saling mempelajari Oke Bye bye Dan salam markas ku yoyo Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax